Apple kabarnya akan membatalkan produksi iPhone SE generasi keempat atau iPhone SE 4. Hal itu diungkapkan oleh Ming Chi Kuo, analis kenamaan yang kerap membeberkan informasi soal produk-produk Apple. Menurut Kuo, alasan pembatalan iPhone SE 4 adalah karena performa penjualan iPhone model low yang harganya murah seperti iPhone 13 mini, iPhone 14 reguler, dan iPhone SE 2022 tidak sesuai harapan perusahaan. Kuo juga mengungkapkan bahwa iPhone model tinggi seperti Pro dan Pro Max kini justru semakin laris. Tanda-tanda suramnya nasib iPhone SE sebetulnya sudah muncul sejak awal tahun 2022. Saat itu, Nikkei Asia melaporkan bahwa Apple memangkas produksi iPhone SE 2022 hingga 20% di kuartal 2 2022. Alasannya, lantaran permintaan iPhone SE 3 diperkirakan lebih sedikit dari target yang dipatok Apple. Sementara itu, penjualan iPhone 14 reguler dan plus yang harganya lebih murah dibanding model iPhone 14 series lain juga disebut tidak begitu memuaskan. Apple juga disebut memangkas produksi iPhone 14 karena rendahnya permintaan. Bahkan, permintaan kedua model itu lebih rendah dari iPhone SE 3 dan iPhone 13 mini. Di sisi lain, penjualan iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max yang harganya lebih mahal justru lebih tinggi dibanding iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Hingga saat ini, pihak Apple sendiri belum memberikan tanggapan apakah prediksi Kuo benar atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.